Halo teman-teman ketemu lagi dengan demen elektro channel di video kali ini saya tidak berbagi tentang tutorial service radio tuner tapi kali ini saya memperkenalkan sebuah tuner FMDTK stereo yang sangat tambah ya sudah terkenal merk ini dan ini adalah salah satu produk dari DTK ya kalau enggak salah ini sekitar tahun 90-an tuner ya DTK yang serinya t-120 menggunakan IC la-1210 jadi ini isinya teman-teman la-1210 untuk IC stereonya menggunakan LA-3361 ini sebelumnya saya mendapatkan dalam kondisi mati total setelah saya cek ternyata IC nya mati dan salah satu resistornya ini ada yang putus jadi sudah saya ganti ini yang rusak ini juga rusak sama ini juga saya ganti jadi biar hasilnya maksimal dan setelah saya cek kepekaan nya ternyata masih normal seri T120 ini sangat jarangnya saya jumpai karena saya mengenal dunia FM atau atau radio FM itu sejak SMP itu saya sudah bayar menjumpai tuner FM itu sudah yang serinya kalau tidak salah tipe T126 yang seperti pokoknya semacam inilah DTK yang mono ini tt126 ini t126 menggunakan dengan IC la-1260 jadi untuk seri itu biasanya DTK identik dimiripkan dengan seri IC nya dan ini ada juga DTK dengan IC Kia 6040 dan serinya juga beda TM604 jadi produk DTK itu memang sudah mengeluarkan produk-produknya ya sejak dulu jadi keluar-keluaran pertama itu PCB nya biasanya seperti ini warna coklat dan ini keluaran berikutnya PCB berwarna hijau dan berikutnya lagi PCB nya besarnya sama-sama juga namun PCB nya sudah lebih menarik lagi yaitu warna biru dan untuk produk yang terbaru lagi untuk DTK produknya seperti ini tapi ini sudah PCB nya sudah tidak lengkap ya karena sudah digergaji jadi terakhir mengeluarkan itu DTK PCB nya semakin kecil sama-sama T126 juga oke ya langsung saja dites bagaimana kepekaanah bagi pecinta tuner FM jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya terima kasih dan sekarang kita tes kepekaan nya lebih lanjut klik pnb.itn.ac.and bisa mengembalikan diri nah ah dia dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih